Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 17 April 2022. Dan memang kita untuk menganalisa keesokan harinya, hari Senin, tanggal 18 April. Sebelumnya saya ingin mengingatkan juga bahwa MC saya mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, di Slammer On tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibahitkan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya, teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja move ke IISG dulu, baru beberapa emitter yang diajukan di grup Telegram dan Instagram. Untuk kondisi IISG, kemarin itu kan ditutup di harga Rp 7.235. Rp 7.235 dengan persentase min 0,38%. Sementara kalau saya lihat, IISG masih dalam insight bar di harga Rp 7.145 hingga Rp 7.320. Jadi, IISG ini masih ranging-ranging di sini saja. Tapi ingat kalau memang IISG breakout konfirmasi di harga Rp 7.145, dia malah turun ke bawah. Ada potensi untuk lanjut turun lagi untuk IISG, karena saya juga lihat tadi beberapa market cap yang melid kondisi IISG itu juga ada gap-gap di bawah. Sebagai contoh ada ASEE, itu masih ada gap di harga Rp 5.800. Jadi, kalau memang dia turun atau break di sini, kemungkinan besar akan lanjut koreksi dulu ke RMA 90, baru lanjut naik lagi. Jadi, untuk IISG mungkin segitu dulu, singkat saja untuk kondisi IISG kita. Oke, kita next. Di sini ada beberapa emiten, ada saham BBAI. Untuk BBAI, ini juga sudah berhasil breakout dari sideways area-nya, di harga Rp 5.525 hingga Rp 5.825. Ini juga berhasil breakout dari sideways. Dan untuk area support dari BBAI, tetap di harga Rp 5.825 untuk krisisnya di Rp 6.025. Sementara, kalau saya lihat ini belum konfirmasi breakout. Kalau memang BBAI ingin breakout Rp 6.025, berarti closing harganya harus di atas Rp 6.100, setidaknya di arah sana, baru bisa kita katakan sebagai konfirmasi breakout. Jadi, untuk BBAI, kalau memang dia masih di bawah Rp 6.000, itu masih belum breakout, tapi kalau sudah di atas, ada potensi untuk lanjut naik lagi, karena sudah bisa dibilang sebagai breakout area resist dari inside bar. Untuk BBAI, targetnya di Rp 7.300 kalau memang berhasil breakout. Kita lanjut. Di sini ada saham BACA. Untuk BACA, kemarin closing di harga Rp 1.85 dengan persentase min 1.07%. BACA ini masih continuation downtrend. Jadi, saya kurang setuju kalau mau di hold terlalu lama. BACA, area supportnya tetap di Rp 199. Dan untuk resistnya di Rp 199, yang dimana itu merupakan area support awalnya, tapi sudah berhasil di break. Jadi, menjadi area resistnya seperti itu. Dan kalau saya lihat secara Fibonacci retracement, untuk BACA, area supportnya di Rp 1.80, kalau dia memang break lagi, potensi turun lagi ke Rp 1.63. Tapi untuk BACA ini tidak bagus kalau di hold terlalu lama, ini masih belum ada indikasi terdainya pembalikan arah, harus berani mengambil keputusan, karena itu merupakan sistem dalam bertrading di dunia investasi saham. Itu yang diuji. Saya tahu mungkin loss-nya juga sudah cukup banyak, kalau seumpamanya beli di area sini saja, kalau kita ukur sudah berapa persen, 20 persenan. Jadi, segera ambil keputusan, karena ini masih downtrend. Kita lanjut di sini ada saham Antam. Untuk Antam, kemarin closing di Rp 2.80, meskipun kelihatannya kemarin sudah mau break area inside bar resistnya, tapi malah kena whipsaw, malah false break, dan kembali turun ke area inside bar-nya. Untuk Antam, kalau dia memang berhasil break Rp 2.870, dan closing di atas Rp 2.870 secara optimis, dengan volume yang cukup besar, itu masih boleh di hold, karena target Antam masih jauh di harga Rp 3.000. Untuk Antam ya. Untuk Antam, sementara kita pantau dulu, selama dia bertahan di atas Rp 2.640, masih boleh di hold, secara stok kastik masih oke, momentum masih oke, dan semoga saja dalam minggu depan Antam bisa naik. Next, di sini ada saham BRIS. Untuk BRIS, ini kan juga sudah membuat rejection di area demand, Rp 1.500 hingga Rp 15.35 itu, ini kan sudah membuat rejection dengan stok kastik yang cukup bagus. Untuk BRIS, kalau memang dia bertahan di atas Rp 1.500, maka ada potensi untuk lanjut naik lagi dengan target Rp 1.700 di area neckline sini. Kalau memang dia berhasil bertahan di atas Rp 1.500, tapi kalau memang dia sudah di bawah Rp 1.500, harga closingnya ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga Rp 1.400. Jadi untuk BRIS tetap harus dipantau, kalau closing di atas Rp 1.500 dan tetap menguat, boleh di hold. Next, di sini ada saham BRMS. BRMS kemarin diangkat naik di harga Rp 278 dengan persentase min 2,52%. Sebenarnya untuk BRMS juga sudah mengenai target taking profit di Fibonacci Rp 2,6 di harga Rp 272, ini juga sudah taking profit sebenarnya untuk BRMS. Ini diangkat naik lalu dibanting turun lagi supaya tidak membuat jack di sini. Untuk BRMS, sudah ada area taking profit, untuk area supportnya tetap di Rp 214 hingga Rp 226, itu area supportnya. Dan menurut saya ada divergence. Ada divergence. Tapi kita lihat dahulu. Untuk BRMS, kita cek dulu dari broker summary. Mulai dari hari Kamis. Ini perdagangan Kamis karena. BRMS. Untuk BRMS yang akum ada BF paling banyak. Ini yang mungkin yang angkat harganya. Ini BF rata-ratanya Rp 232, distributornya ada YB, BD, dan YC ini distribusi ke retail semua. Jadi untuk BRMS, rata-ratanya Rp 232 ya kemarin. Ini banyak sekali yang di Rp 232. Next, ini ada saham Esger. Untuk Esger, kemarin closing di Rp 2220 dengan persentase plus 2,78%. Untuk Esger juga sudah terciptanya swing high valid ya di sini. Di sini sudah terciptanya swing high valid. Pada tanggal 12 April sudah terciptanya swing low valid. Ini sudah berhasil retest juga di Rp 2110. Ini bagus sih untuk Esger. Kalau saya lihat secara momentum juga bagus ya. Masih bagus untuk Esger. Bolehlah di hold. Boleh di hold. Masih uptrend juga untuk Esger. Kalau dia berhasil break Rp 2300, ini ada potensi lanjut naik lagi ke Rp 2500. Mungkin itu prospek singkat dari Esger untuk sekarang. Next, di sini ada saham TIRT. Third lanjut. Setelah kemarin diangkat naik, tapi juga pembukaan mungkin diangkat naik ya. Tapi close-nya dibanting turun sesuai dengan ini. Hati-hati, ini juga kemarin volumenya cukup besar. Kalau kita lihat secara histori, setelah ini naik 34 persen, esok-handarinya sempat diangkat naik, tapi tetap closing-nya ditutup dengan posisi outdoor reject bawah. Esok-handarinya juga lagi outdoor reject bawah. Dan besoknya sudah mulai kebuka posisinya. Jadi untuk TIRT, meskipun outdoor reject bawah ini sempat masih bisa jualan. Jadi kalau memang besok teman-teman masih bisa jualan, ya dijual saja sih. Menurut saya sih seperti itu ya patternnya. Karena sudah taking profit semua. Ini tinggal sisa-sisanya kalau menurut saya. Kemarin untuk TIRT ini kan sudah diangkat kurang lebih 14 persen. Harusnya sudah bisa take pay. Kalau memang masih kesangkut, berarti dikarungi bandar ya. Kita lihat dahulu untuk TIRT. Bentar saya coba bantu. Dari broker summary, di sini ada aset. Aset, tax-send, retail semua. Sementara di sini YP sudah keluar barang, sama YP ini sudah keluar barang. Yang sisa-sisanya retail-retail semua yang akumulasi. Jadi untuk TIRT, segitu dulu. Next, di sini ada saham TAPG. TAPG closing di harga... Bentar, sorry. Ini ada... Saya menemukan sideways lagi nih. Ada area sideways untuk TAPG. Sidewast-nya di harga Rp. 660 hingga Rp. 700. Kalau memang TAPG break area support Rp. 660, ada potensi lanjut turun lagi ke harga Rp. 630. Tapi kalau memang TAPG seumpamanya berhasil break Rp. 700, ada potensi lanjut naik lagi ke harga Rp. 750. Ini cara stok kasih juga sudah mulai kelihatan naik. Seharusnya masih oke sih. Masih boleh di hold ya. As long dia bertahan di atas Rp. 660, boleh di hold. Next, di sini ada saham Pegas. Pegas closing di Rp. 13.55 dengan persentase min 0,37%. Menurut saya kalau Pegas ini sebenarnya juga masih oke. Faktor pertama, di sini secara stokastik sudah kelihatan golden crossing meskipun tipis. Dan untuk weekly chart-nya, kalau saya lihat juga sudah mulai golden crossing. Bagus untuk Pegas. Kalau dia turun, selama dia bertahan di atas Rp. 1280, boleh ditambah muatan lagi. Kalau dia turun, ditambah muatan lagi. Karena ini masih di area demand-nya. Untuk target TP-nya Rp. 14.55 dan Rp. 15.35. Mungkin untuk Pegas gitu dulu sudah cukup clear. Kita next, di sini ada saham Bos. Untuk Bos closing di Rp. 88 dengan persentase min 2,22%. Sementara kalau saya lihat untuk Bos ini, nggak ada cap di atas ya. Sudah perfectly ditutup. Mungkin dia ingin retest lagi di M-90 nih. Jadi untuk Bos, M-90-nya di harga Rp. 87. Dan untuk area support horizontal manualnya di harga Rp. 86. Jadi M-90, 87. Manualnya Rp. 86. Jadi ini merupakan area support yang cukup kuat juga. Di mana kalau memang itu sampai berhasil di-break, ada potensi lanjut turun lagi ke area Rp. 74. harga Rp. 74 hingga harga Rp. 77. Itu next support dari Bos. Di arah sini. Untuk Bos bisa lebih diperhatikan, ingat harga closing-nya di mana. Harga closing yang menentukan next movement-nya. Bos closing Rp. 88, support Rp. 86, resistance Rp. 98. Next, di sini ada saham. buka. Oke, untuk buka ini masih boleh dipertahankan sih. Kalau menurut saya ini masih oke. Masih oke ini untuk buka. Tapi lebih konfirmasi lagi, kalau dia berhasil break Rp. 360, ini ada potensi lanjut naik lagi ke harga Rp. 402. Untuk buka mungkin segitu dulu, karena secara price action ini cukup bagus untuk buka. Karena meskipun kemarin naik 8%, hari Rabu ya, maksud saya Rabu ini naik 8%, tapi hari Kamisnya masih bisa koreksi wajar. Dan untuk buka, saya rasa masih ada potensi yang bagus dibuka. Secara stok asik masih oke, volume juga cukup volatil, target Rp. 402. Next, di sini ada saham Boba. Ini, ya saham viral setelah IPO, tapi malah dibanding turun. Nah, itu kan. Untuk Boba ya masih di sana-sana saja. Kalau saya bilang, nggak ada volume cukup besar, nggak ada yang perlu di-expect, high expect di Boba. Untuk Boba masih side twist ya, di harga Rp. 202 hingga Rp. 200. Gini saja, saya perkecil range-nya. Hingga di harga Rp. 216. Jadi, untuk Boba, kalau memang dia kesen itu Rp. 202, nanti akan mantul lagi ke Rp. 216. Rp. 216, mantul lagi ke Rp. 202. Jadi, permainan Boba ini masih side twist di area sana-sana saja. Oke ya, sudah jelas. Kita next. Di sini ada saham WIRG. Untuk Wir, kemarin closing di area Rp. 17%. Di sini kemungkinan besar sudah bisa masuk mulai dari tanggal 11 April ini. Mungkin retail-retail sudah masuk. Setelah diangkat naik-naik, jebret. 11 April, retail sudah masuk. Kita coba cek dulu dari broker summary untuk saham ini ya, WIRG. Mulai dari 11 April. WPD yang saya bacakan di sini. WPD, YP, dan SQ itu rata-ratanya 921, 945, 894. Dan distribusi ini KI paling banyak. Ini bandar utama mungkin. KI sudah distribusi, koronapi Rp. 213 miliar, di harga Rp. 913 rata-ratanya. Kemarin tanggal 14, yang akumulasi ada YP dan CC, rata-ratanya sekian. Distribusi ada KI, masih distribusi ke retail. Jadi, perhatikan ya, ini sudah mulai masuki area taking profit, kalau saya bilang. Next, di sini ada saham DMMX. DMMX closing di Rp. 1.600 dengan persentase min 5%. Secara teknikal, ini sebenarnya sudah break area side risk cukup pentingnya, di harga Rp. 16.30. Tapi kalau memang mau dijadikan toleransi, as long dia bertahan di atas Rp. 1.500, ini masih ada support lagi. Support psikologis di Rp. 1.500, seharusnya ini juga cukup kuat juga, area support-nya. Oke, ini bisa diperhatikan ya, sempat adanya side risk kecil di sini. Jadi, untuk DMMX, selama bertahan di atas kota kungu ini, masih boleh di-hold. Kemungkinan kalau memang seperti itu, ya ada potensi pullback lagi di area resist-resisnya. Rp. 17.50 dan Rp. 19.90. Next, di sini ada saham SCMA. SCMA closing di Rp. 266 dengan persentase plus 1,53%. Secara momentum stokastik masih oke, secara volume juga masih oke. Dan kalau saya lihat, mungkin SCMA masih ingin ritas lagi di area demand, Rp. 248 hingga Rp. 258. setelah mengenai ini baru dianggap naik ya. Itu mungkin prediksi saya seperti itu. Dan untuk resist-nya Rp. 300 dan Rp. 342. Sebenarnya, ya banyak sih. Average retail-retail yang masih di atas Rp. 280, Rp. 290 itu masih banyak. Jadi, kalau memang closing-nya di Rp. 266, seharusnya nothing too scared. Oke, jadi untuk SMA, segitu dulu. Kita next, di sini ada saham MTDL. MTDL kemarin naik 8%, happy cuan di grup premium terutama ya. Kita sudah cuan kurang lebih 16% di MTDL. Kita beli tepat sekali di harga Rp. 640 nih di sini. Dan ya, kebetulan dianggap naik 16% tuh. Di harga Rp. 745, happy cuan dan kamsia cuan. Untuk MTDL, saya bahas lagi, secara tenang besar MTDL masih dalam fase bullish-nya. Dan berhasil break area resisten kuatnya di harga Rp. 715 dengan volume yang cukup tinggi. Dan menurut saya masih boleh optimis di MTDL ini masih boleh di-hold dengan target resisten di harga Rp. 800. Ya, MTDL masih ada potensi naik lagi ke Rp. 800, tapi lebih baik kalau teman-teman buy on weakness. Ya, kalau memang besok turun, ya di area sinilah Rp. 715, bolehlah entry. Oke, jadi untuk MTDL mungkin segitu dulu. Kita next, di sini ada Sambi BRI. Untuk BBRI, closing di harga Rp. 4540 dengan persentase min 1,52%. Kalau saya lihat untuk BBRI, kemungkinan dengan kondisi ISG kita seperti ini menuju koreksi. Untuk BBRI ini menuju koreksi. Setidaknya, meskipun koreksi, at the end, BBRI masih bisa menguat. Targetnya masih di atas Rp. 5.000. Dan masih boleh optimis. Untuk BBRI, kalau mau averaging down, bisa tunggu saja. Ini ada area demand-nya di harga Rp. 4.400 hingga Rp. 4.500. Area demand. Kalau memang dia membuat rejection di sini, bagus. Sebenarnya ada potensi untuk lanjut naik lagi dengan kondisi ISG kita. Jadi untuk BBRI, kemungkinan akan koreksi dulu ke area demand baru melanjutkan penguatan harga. Kita next, di sini ada saham MNCN. Untuk MNCN, closing di harga Rp. 1.500 sesuai dengan ekspetasi dengan roadmap kita di grup premium. Ini juga sudah berhasil break area Rp. 1.000 dengan volume yang cukup besar serta stokastik yang cukup oke. Ini ada potensi di MNCN ini. Perhatikan di sini. Kalau sampai MNCN berhasil break, break di harga Rp. 1.020, kalau dia berhasil konfirmasi break Rp. 1.020, ada potensi terjadinya konfirmasi breakout trendline. Seperti trendline ini. Ada konfirmasi dia sudah breakout dan lanjut naik lagi. Ini kalau memang naik, potensinya besar sekali di MNCN. Kalau memang naik, potensinya besar sekali di MNCN. Saya sudah katakan. At least targetnya di Rp. 1.065 atau Rp. 1.080. Jadi untuk MNCN diperhatikan lagi, lebih lanjut. Kalau memang besok koreksi masuk lagi ke triangle, berarti belum layak untuk dibeli. Tapi kalau dia sudah breakout Rp. 1.020, bolehlah untuk entry. Next, di sini ada some teams. Untuk teams kurang lebih sama seperti Antam. Kurang lebih sama, kita juga sudah taking profit di teams. Oke, sorry. Maksudnya Antam ya. Kita sudah taking profit di Antam. Untuk teams ini juga berhasil ritas lagi di area EMA 2.1-nya, lalu melantul lagi naik ke atas. Kalau saya bilang, teams ini masih ranging-ranging dia. Di harga Rp. 1.080 hingga Rp. 1.080. Tapi yang pasti, untuk teams kalau dia berhasil break Rp. 1.080 secara konfirmasi atau di atas Rp. 2.000 secara closing price-nya, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke harga Rp. 2.120 for sure. Jadi kita bisa masukkan teams ini sebagai emittance watchlist kita sendiri. Ini kurang lebih 7,85% untuk teams ini kalau memang dia berhasil breakout. Jadi untuk teams mungkin segitu dahulu. Kita next. Di sini ada saham ISAT. Untuk ISAT, closing di harga Rp. 5.225 dengan persentase Rp. 1.42%. Kalau saya bilang ISAT, ini masih sideways karena sudah breakout area support yang cukup kuat atau area demand yang cukup kuat. Dan ini masih lanjut-lanjut sideways saja di harga Rp. 5.150 hingga Rp. 5.375. Jadi untuk ISAT, ini ada area sideways baru. ISAT masih sideways ya. Ingat, ISAT masih sideways. Masih belum ada pergerakan yang pasti. Nah, kayaknya masih bingung harganya. Next, di sini ada saham Jaya. Jaya closing di Rp. 1.62 dengan persentase Rp. 6,92%. Meskipun auto-reject cost, sebenarnya nggak ada masalah yang sebagaimana. Karena juga sudah kemarin naik 6%, harinya turun lagi 6%. Kalau saya bilang Jaya ini masih sideways ya. Ini masih sideways sih kalau saya bilang. Area sideways-nya di harga Rp. 162 hingga Rp. 179. Tapi begitu dia break Rp. 162, akan ada potensi untuk lanjut turun lagi atau ritas kembali di Rp. 149 hingga Rp. 153. Secara stok asik masih mengarah turun. Tapi kalau memang Jaya berhasil break Rp. 179 sebagai area resisten, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke area Rp. 198 dengan next resisten-nya. Jadi untuk Jaya masih sideways dulu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham Mika. Untuk Mika naik terus. Ini berhasil break area resisten secara konfirmasi. Bagus untuk Mika. Kemana naik 4%. Targetnya di Rp. 2880 untuk Mika ya. Masih oke untuk Mika kalau mau di-hold. Kalau saya lihat kan sebenarnya saya prediksi bahwa terjadinya KPN dendel. Tapi kalau saya lihat juga ini nggak terjadi KPN dendel. Mungkin akan lanjut naik lagi sih untuk Mika ya. Ada potensi lanjut naik lagi. Mungkin di area resisten psikologis di Rp. 2750 dulu. Ada koreksi baru lanjut naik lagi. Oke next di sini ada saham baja. Baja closing di harga Rp. 324 dengan persentase plus 10%. Untuk baja area support-nya di Rp. 312 untuk resisten-nya di Rp. 356. Di sini kalau saya lihat sudah menciptakan pola W pattern yang dimana dengan target Rp. 384, Rp. 380 itu. Ini target pattern-nya. Ini saya copy-paste. Pasang di sini. Ya mungkin targetnya di arah sana untuk baja ini. Ini sudah membuat higher low dan bagus sekali potensinya. Ini tanda-tanda reversal ya kalau seperti ini. Setelah turunnya cukup lama ada potensi untuk lanjut naik. Untuk baja boleh di-hold. Kita next. Di sini ada saham Sido. Untuk Sido closing di harga Rp. 910 dengan persentase plus 0,55%. Sido juga ada area support atau area demand kuatnya di harga Rp. 865 hingga Rp. 885. Itu merupakan area demand yang cukup kuat. Kemungkinan Sido masih mengarah ke sana. Dan kalau saya bilang belum ada swing low valid yang dimana ada potensi untuk lanjut turun lagi. Kemungkinan retest di area demand baru bisa lanjut naik lagi. Jadi yang mau beli bisa di area demand dan wait and see dulu. Kita next. Di sini ada saham terakhir kita. Ada saham IELS. Untuk IELS sementara masih boleh di-hold. Meskipun kemarin closing minus 2%. Kalau dia masih bertahan, ranging-ranging di area Rp. 90 masih boleh di-hold. Tapi kalau sudah break cukup jauh, itu baru boleh di stop loss. Tapi kalau memang masih ranging-ranging di area Rp. 90, moving average exponential 90 boleh di-hold. Dengan nanti target resistance di Rp. 326 dan selanjutnya di Rp. 406. Sementara untuk IELS masih aman. Oke, mungkin Sido dulu pembahasan kita hari ini. Karena juga hari Minggu ya. Jadi sedikit ngeput. Dan kita akan ketemu lagi besok hari Senin. Kita ketemu di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Goodbye.